Halo, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat ketemu kembali di video besari kali ini. Nah, hari ini kita akan belajar untuk materi terakhir yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variable. Oke, nah kemarin kalian sudah belajar mengenai operasi aljabar ya, ini masih aljabar tetapi yang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variable. Nah, sebelumnya kalian akan mempelajari dulu mengenai kalimat terbuka, kalimat tertutup, dan nanti ada materi terakhir yaitu tentang penyelesaiannya. Oke, sekarang kita lihat dulu tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat yang belum diketahui penyelesaiannya atau belum diketahui hasilnya. Sedangkan kalimat tertutup, kalimat yang sudah diketahui penyelesaiannya atau sudah diketahui hasilnya nih. Contoh, nomor satu, X adalah sungai terpanjang di Indonesia. Nomor dua, enam adalah salah satu faktor dari delapan belas. Nomor tiga, tiga kali P ditambah dua adalah tujuh belas. Nomor empat, K merupakan kelipatan dari lima. Ya, dari contoh satu sampai empat, satu sampai empat, kalian sudah bisa menebak-nebak mana nih kalimat yang terbuka, mana nih kalimat yang tertutup. Nomor satu, X adalah sungai terpanjang di Indonesia. Terbuka apa tertutup? Ayo, betul ya, kalimat terbuka. Nah, karena apa? Karena belum diketahui penyelesaiannya. Kenapa kok belum diketahui hasilnya atau penyelesaiannya? Karena masih menimbulkan pertanyaan, yaitu ada X atau variabel X ya. Jadi belum tahu apakah X ini sungai terpanjang di Indonesia. Nomor dua, enam adalah faktor atau salah satu faktor dari delapan belas. Terbuka apa tertutup? Tertutup, kenapa? Karena sudah diketahui hasilnya. Ya, gini ya, enam adalah salah satu faktor dari delapan belas. Coba sebutkan faktor dari delapan belas apa aja, coba yuk. Satu, dua, tiga, enam, delapan belas. Nah, enam tadi adalah salah satu faktor dari delapan belas. Tiga, contoh yang ketiga. Tiga kali P ditambah dua adalah tujuh belas. Nah, kita belum tahu juga nih apakah ini bisa diketahui hasilnya, apakah belum, apakah sudah diketahui hasilnya. Kan enggak tahu kamu ya. Jadi, nomor tiga ini adalah contoh kalimat terbuka. Nomor empat, K merupakan kelipatan dari lima. Itu juga contoh merupakan kalimat terbuka. Sekarang, soal di sampingnya. Tentukan mana yang merupakan kalimat terbuka atau kalimat tertutup. A, KPK dari 468 adalah 24. Terbuka apa tertutup? Tertutup, karena sudah diketahui hasilnya. Hasilnya, tapi benar apa salah nih KPK dari 468 adalah 24. Ya, bisa ya. Yang B, X adalah faktor dari 40. Terbuka apa tertutup? Terbuka, ini tertutup. Ini terbuka ya. C, 369 adalah bilangan kelipatan 3. Tertutup. D, 2 kali P ditambah 10 adalah 14. Terbuka. Nah, gitu ya. Sekarang, bisa dipertanyaan. Apakah kalimat terbuka, nomor B dan D ini, bisa menjadi kalimat tertutup? Bisa enggak? Bisa. Asal bisa diselesaikan, ya. Mempunyai hasil penyelesaiannya. Ya, misalnya. X adalah faktor dari 40. X itu nanti diganti dengan angka 2. Bisa enggak? Bisa. Jadi, kalimat terbuka bisa diselesaikan, ya. Dan bisa berubah menjadi kalimat tertutup. Oke, paham ya? Mana kalian tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Paham ya? Sekarang, kita masuk ke penyelesaian sebuah persamaan. Menyelesaikan persamaan matematika satu variabel, maka apa nih yang harus kalian perhatikan? Yang pertama, selesaikan dulu tanda kurungnya. Yang ada di lampurung itu kalian selesaikan dulu. Yang kedua, kumpulkan variabel dan angka pada sisi atau ruas yang berbeda. Yang ketiga, selesaikan X-nya. Atau nanti variabelnya apa, terserah ya. Tetapi selesaikan nanti variabelnya berupa aljabar atau X-nya. Nah, sekarang bisa dikasih soal. Diambus dulu. Nanti bisa diulang kembali untuk mencatat. Nomor satu, soal nomor satu. Kalian ikut mengerjakan ya. 6M dikurangi 5 sama dengan 2M ditambah 19. Soal nomor satu. 6M dikurangi 5 sama dengan 2M ditambah 19. Ini kehapus malah ya. Nah, yang diperhatikan tadi nomor satu. Selesaikan dulu tanda kurung. Ada nggak yang di dalam kurung? Nggak ada kan? Langsung ke nomor dua. Kumpulkan variabel atau angka yang pada sisi atau ruas yang berbeda. Di sini, 6M sama 2M. Ada variabelnya atau ada hurufnya. Oke, sekarang kita sisi yang berbeda maksudnya itu gini. Ini batasannya adalah sama dengan ya, anak-anak ya. Sama dengan. Di sini itu ada ruas kiri. Di sini ada ruas kanan. Kumpulkan variabel M pada ruas kiri dan angka pada ruas kanan. Yuk, kita kerjakan sama-sama. Di ruas kiri ada 6M. Terus, 2M-nya yang di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Dia kan ini positif nih. Positif dia kalau pindah menjadi negatif. Negatif 2M. Sama dengan. Terus, angkanya apa aja? Di sini ada 19. Kemudian ada min 5 di ruas kiri. Kita pindah ke ruas kanan. Di sini dia nilainya negatif. Kalau kita pindah menjadi positif. Iya, anak. Nah, sekarang kita kurangkan nih. 6M dikurangi 2M berapa? 4M. Sama dengan 19 tambah 5 berapa? 20M. Nah, kemudian M sama dengan. M sama dengan. masih ada angkanya atau koefisiennya. Kita pindah ke ruas kanan. Kita pindah ke ruas kanan. Dia kan perkalian ya. Kalau kita pindah menjadi pembagian. 24 dibagi 4M. Sama dengan berapa nih? 6 ya. Jadi, M nya sama dengan 6. Gitu ya. Nah, jelas untuk soal nomor 1. Sekarang ada soal nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. 3 kali X tambah 5 sama dengan 7. Nah, soalnya beda lagi ya. Soalnya beda lagi. Nomor 2. 3 kali. Ini ada dalam kurung ya. Ada dalam kurung, ada kurungnya. Berarti kita harus selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Ini perkalian ya. Perkalian aljabar kemarin kalian sudah mengerti. Kita langsung aja. 3 kali X berapa? 3X ditambah 3 kali 5. 15 sama dengan 7. Nah, sekarang. Kumpulkan variabel atau angka di posisi atau ruas yang berbeda. Berarti di sini 3X. Sama dengan 7. Ini positif. Kita pindah ruas menjadi negatif. Min 15. Berarti 3X sama dengan 7. Dikurangi 15 berapa? 8. 8 ya. 8. Berarti X sama dengan 8 per 3. Gitu ya. Jadi, untuk soal yang kedua ada kurungnya. Jadi, untuk soal yang kedua ada kurungnya. Kemudian, coba tambah lagi satu soal. Soal yang ketiga. 4X dikurangi 15 sama dengan 2 kali X ditambah 3 ditambah 7. Nah, lebih panjang lagi ya. Soalnya ya. Oke, tidak apa-apa. Ayo kita selesaikan sama-sama. Kalian sambil menghitung juga di bukunya. Sambil mendengarkan. Sambil mengikuti juga. Supaya lebih paham. Oke. Nah, sekarang disini tetap 4X dikurangi 15 sama dengan. Selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. 2X ditambah 6. Ditambah 7. Di sini 4X dikurangi 15 sama dengan 2X ditambah 6. Tambah 7 berapa nih? 13. Nah, sekarang kita pindahkan ke sisi yang berbeda atau ke ruas yang berbeda. Di sini 4X. 2X-nya pindah ke sini. Asalnya positif ya. Dia pindah menjadi negatif. Sama dengan 15-nya. Dia negatif. Dia pindah menjadi positif. Di sini tambah 13. 4X dikurangi 2X berapa yuk? 2X sama dengan 28. Nah, sekarang X-nya berapa? 14. Dari mana 14? 28 dibagi 2. Oke. Sudah mengerti ya? Kalau sudah kita coba selesaikan persamaan tetapi yang bentuknya pecahan. Nah, kita meningkat lagi ke soal pecahan tetapi yang persamaan ya. Ini sudah ya. Bu Sari hapus dulu. Nah, Bu Sari hapus dulu. Nanti kalau ketinggalan bisa diputar kembali. Atau di screenshot bisa kok ya. Screenshot. Nah. Untuk yang pecahan. Untuk yang pecahan nih. Ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan. Di sini, daripada Bu Sari menulis lagi ya. Ini tak hapus dulu. Urutannya ini nomor 1. Kemudian nomor 2-nya di sini. Menghilangkan pecahan dengan cara kali silang dan samakan penyebut. Atau samakan penyebut. Nah, ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4 ya anak-anak ya. Nah, paham gak? Maksudnya ya. Daripada Bu Sari menulis kembali. Lama nanti. Nah, contoh soal. Nomor 1. Ini yang pecahan gak? X dikurangi X per 2 ditambah X per 3 sama dengan 5. Oke. X dikurangi X per 2 ditambah X per 3. Ini dikurang aja. Biar gampang. Saya ulangi. 1 X dikurangi X per 2 dikurangi X per 3 sama dengan 5. Ya. Nah, kita kalau kalian pecahan biasa kan gimana kalian? Iya. Samakan penyebutnya ya. Dengan apa? Mengalikan ya. Atau kelipatan yang paling kecil ya. Di sini ada 2 ada 3. berarti dibuat berapa nih? 6. Buat penyebut 6. Nah, 6 berarti ini kan 1 nih. 1 per 1. Ya. 1, 2, 3. Jadi kan penyebut 6. Berarti ini dikali berapa? 6. Kalau bawah dikali 6 atas juga dikalikan 6. Pinter ya. 6 X per 6 dikurangi. Ini dikali berapa nih? Supaya 6. 3. 3 kali X. 3 X per 6 dikurangi. Ini 3 kali 2. 2 kali X. 2 X per 6 sama dengan 5. Nah, penyebutnya sudah sama yaitu 6. Langsung kita kurangi aja. 6 dikurangi 3. 3 dikurangi 2. 1. Berarti 1 X per 6 sama dengan 5. Berarti ini pindah ke sana. X sama dengan 30. 30. Ini soal contoh soal yang pertama. Kita coba soal yang kedua. X plus 1 per 2 sama dengan X minus 2 per 3 ditambah X plus 3 per 4. kita bisa nih menghilangkan penyebutnya ya. Menghilangkan penyebutnya dengan dikalikan KPK antara 2, 3, dan 4. Kali berapa nih anaknya nih? 2, 3, dan 4. bisa dikali dengan 12. Ini kita kalikan dengan 12. Sekarang kita hitung satu per satu. 12 dibagi 2 berapa nih? 6. 6 kali atas. 6 kali X ditambah 1. Sama dengan 12 bagi 3. 4. 4 kali X dikurangi 2. Ditambah 12 bagi 4. 3. 3 kali X ditambah 3. Nah, mengerti? Sampai di sini. Mengerti ya? Sekarang kita selesaikan dulu tanda yang di dalam kurung. Ini semua ada kurungnya. Masih ada bentuk perkalian. Maka kita harus urai. Kita harus udari kurungnya supaya menjadi persuku-suku. 6 kali X 6 X ditambah 6 sama dengan yang dikalikan jangan yang depan aja ya. Yang belakangnya juga ikut dikalikan loh ya. Kalian biasanya di situ lupanya ya. Yang ini 4 kali X 4 X dikurangi 4 kali 2 8 ya. Ditambah 3 kali X 3 X ditambah 9. Mengerti sampai di sini? Paham ya? Oke. Nah sekarang ini 6 X ditambah Nah sekarang sudah bentuk persuku ini bisa kita selesaikan 4 X ditambah 3 X berapa nih? 7 X dan 8 tambah 9 berapa nih? Plus 1 ya. Sekarang kita kelompokkan aja 7 X pindah ke ruas kiri 6 X dia positif kalau pindah menjadi negatif sama dengan 6 nya ini positif dia pindah menjadi negatif min 6 ditambah 1 ya. Berarti ini berapa nih? Min E 6 dikurangi 7 berapa? Min 1 X sama dengan min 6 tambah 1 min 5 ya. sama-sama negatif berarti nanti X sama dengan negatif dibagi negatif menjadi tip tip nah mengerti? paham ya? nah sekarang contoh yang ke 3 ini tak hapus dulu ya ini sudah dicatat nanti ya nanti disalin lagi nah kita latihan lagi yang ke 3 supaya kalian lebih paham soal yang ketiga 2 X min 2 per 3 X min 7 sama dengan 2 X plus 1 per 3 X plus 8 nah ini bisa kita pakai sekali silang ini bisa kita menggunakan perkalian silang ini ya nah atas kali bawah ingat gini enggak A A per B sama dengan C per D dikali silang ya A kali D A kali D sama dengan B kali C nah ini juga sama nih ini sama berarti gimana tuh ini ya 3 X tambah 8 kita tarik ke atas berarti 3 X tambah 8 kali 2 X dikurangi 2 sama dengan ini juga sama ya ini 2 X ditambah 1 kali 3 X dikurangi 7 nah ini namanya perkalian silang bisa dikali silang ya ini dikali silang nah kita selesaikan satu-satu ya perkalian 2 suku ya pelan-pelan ya pelan-pelan yuk 3 X kali 2 X berapa nih 6 X kuadrat ini ya terus ini kali ini 3 X kali main 2 main 6 X nah sekarang 8 kali 2 X 16 X ya 8 kali main 2 main 6 11 sama dengan ini juga sama ya 2 X kali 3 X 6 X kuadrat 2 X kali main 7 main 14 X 1 kali 3 X 3 X 1 kali main 7 main 7 nah sekarang sudah tidak ada yang dalam kurung sudah terurai semuanya sekarang kita tinggal mengelombokkan atau memindahkan ya antara variabel dengan angka ya disini ini bisa nih kita selesakan dulu yang di yang di sisi kiri ya ini 6 X kuadrat main 6 tambah 16 berapa nih main 6 tambah 16 berarti 10 ya 10 X yang variabelnya sama-sama X ya terus dikurangi 16 sama dengan 6 X kuadrat main 14 tambah 3 main 11 X dikurangi itu jadi lebih ringkas ya jadi lebih ringkas sekarang kita kelompokkan aja atau kita pindahkan aja ya disini ini 6 X kuadrat 11 X taruh di ruas kiri atau di sisi kiri ya disini 6 X kuadrat disini plus ya dia pindah menjadi negatif nah disini ada 10 X nah disini ada main 11 X dia negatif pindah sisi menjadi positif 11 X nah sekarang angkanya nih angkanya disisi kanan ada main 7 disisi kiri ada main 16 main 16 nya kita pindah ke sisi kanan menjadi positif ya positif 16 ya 6 X kuadrat dikurangi 6 X kuadrat ini bisa kita corai kan nah terus 10 tambah 11 berapa tuh 21 X sama dengan berapa nih 9 ya 9 nah berarti X sama dengan 9 dibagi 2 1 bisa kita serenakan gak ya dibagi 3 ya dibagi 3 berarti 3 per 7 berarti X sama dengan 3 per 7 nah ini langkah terakhir menyelesaikan X ya atau variable X paham anak-anak sampai disini nah paham ya sekarang kalian kalian akan busari ajari tentang soal cerita atau aplikasi ke dalam soal cerita ya mengenai atau tentang persamaan tadi ya nah ini siapus berarti judulnya tambah ini ya dan ini dan soal cerita kurang ya tadi ya gak apa-apa nah untuk soal cerita nih hal-hal yang perlu kalian perhatikan adalah satu ya ini hal-hal yang perlu di per hati kan nah yang pertama membaca soal dengan seksama ya yang kedua membuat permisalan yang ketiga membuat persamaan atau kalimat matematika dari soal tadi yang keempat menyelesaikan persamaan nah pada soal-soal cerita ini ada catatan ya maaf ada catatan pada soal cerita pada soal cerita selalu ada selalu ada dua keadaan atau dua kalimat atau dua kalimat satu kalimat akan menjadi permisalan dan satu kalimat satu kalimat akan menjadi persamaan persamaan nah ya jadi sebelum kalian nanti mengerjakan soal cerita ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan nih yang pertama membaca soal dengan seksama atau dengan teliti kalau perlu kalian ulang-ulang lagi membaca soalnya biar kalian lebih paham ya yang kedua membuat permisalan yang ketiga membuat persamaan atau kalimat matematika dari soal tadi yang kalian baca yang keempat menyelesaikan persamaan ada catetan biasanya pada soal cerita itu ada beberapa kalimat atau beberapa keadaan minimal dua keadaan atau dua kalimat kalimat pertama akan menjadi permisalan dan kalimat yang kedua akan menjadi persamaan oke semakin biar semakin paham ini bisa di screenshot boleh dicatat nanti boleh ini bisa mau memberi contoh soal mengenai soal cerita contoh contoh soal cerita nomor satu jumlah jumlah 3 bilangan genap yang berurutan sama dengan 54 tentukan tentukan bilangan bilangan tersebut nah ini ada soal yang kedua umur 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 32 tahun lebih muda lebih muda dari umur ayah 5 tahun yang akan datang 5 tahun yang akan datang jumlah umur jumlah umur keduanya adalah 96 tahun 96 tahun berapakah umur ayah sekarang? berapa umur ayah sekarang? ada dua contoh soal kita kerjakan satu per satu contoh soal yang pertama jumlah 3 bilangan genap yang berurutan sama dengan 54 tentukan bilangan-bilangan tersebut bilangan genap berurutan kalau kalian menyebutkan bilangan genap berurutan berapa? 2, 4, 6 atau 6, 8, 10 atau berapa nih? 10, 12, 14 nah disini kita tidak tahu kita tidak tahu, kita tidak mau mengira-ira kelamaan kita pakai ini saja, permisalan kita pakai permisalan misal misal bilangan yang paling kecil bilangan yang paling kecil bilangan pertama itu x berarti bilangan yang kedua adalah berapa? genap loh ya genap berarti ini sudah genap berarti ditambah berapa? x ditambah 2 untuk bilangan yang ketiga berarti x ditambah 4 nah kita sudah memperoleh permisalan ya bilangan pertama sama dengan x bilangan kedua x plus 2 bilangan ketiga x plus 4 sekarang kita buat persamaannya dengan apa? jumlah 3 bilangan berurutan bilangan genap berurutan sama dengan 54 berarti bilangan 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 54 nah kita ganti saja bilangan 1 tadi apa? x ditambah bilangan kedua apa? x plus 2 ditambah bilangan 3 apa? x plus 4 sama dengan 54 nah sekarang disitu ada berapa x? 1, 2, 3 ada 3 x angkanya berapa? atau konstantannya? 2 tambah 4 sama dengan 6 sama dengan 54 nah sekarang kita selesakan nih selesakan x nya seperti tadi ya jadi 6 nya kita pindah ke sisi kanan disini tinggal 3 x sama dengan 54 disini positif ya kita pindah menjadi negatif 54 dikurangi 6 berapa tuh? 48 ya 3 x sama dengan 48 ya 48 berarti x nya berapa nih? 48 dibagi 3 6 11 nah bisa ya? gampang ya ini ya masih gampang ya lalu lalu ke contoh soal yang nomor 2 nah disini tentang umur ya tentang umur yuk langkah pertama apa tadi? pembaca soal dengan seksama oke yuk kita baca sama-sama umur anak umur anak sekarang 32 tahun lebih muda dari umur ayah 5 tahun yang akan datang jumlah umur keduanya adalah 96 tahun yang ditanyakan berapakah umur ayah sekarang? nah kita misalkan kita misalkan nih umur ayah sekarang berapa? misal ya misal umur ayah sekarang adalah x tahun x tahun umur ayah kemudian umur anak umur anak 32 tahun lebih muda dari umur ayah 32 tahun lebih muda dari umur ayah jadi umur ayah berapa? x ya berarti umur anak sama dengan x dikurangi 32 x dikurangi 32 nah kita sudah dapatkan 2 permisalan ya lalu 5 tahun yang akan datang jumlah umur keduanya adalah 96 5 tahun yang akan datang berarti ini x ditambah 5 anak juga kita tambah 5 kemudian jumlah umur keduanya kita buat persamaan sekarang nih jumlah umur keduanya umur ayah ditambah anak sama dengan 96 umur ayah berapa tadi? x ditambah 5 umur anak x dikurangi 32 ditambah 5 sama dengan 96 6 ya sekarang x dengan x x tambah x berarti 2 x 5 ditambah 5 10 10 dikurangi 32 min 22 min 22 sama dengan 96 ya dan sekarang dua-duanya kita pindah ke sisi kanan ya berarti ini 2 x sama dengan 96 negatif dia pindah menjadi positif nah 2 x sama dengan 118 betul ya 118 96 tambah 22 ya berarti x sama dengan kenapa nih? 100 dibagi 250 18 dibagi 259 ya 59 tahun berarti umur ayah sekarang adalah 59 tahun ya gimana? semakin paham tentang soal cerita ya ini untuk persamaan ya kemudian ini baru persamaan loh ya belum pertidak samaan ya oke sampai disini dulu tentang persamaan baik itu kalimat terbuka kalimat tertutup kemudian cara penyelesaian dari persamaan dan aplikasi ke dalam soal cerita ya aplikasi soal cerita persamaan ya oke next oke ya untuk untuk pertidak samaan tadi kita sudah belajar mengenai persamaan sekarang kita belajar mengenai pertidak samaan linear satu variable nah untuk langkah-langkahnya itu sebenarnya sama anak-anak sebenarnya sama dengan persamaan ya hanya bedanya nanti pada tanda bilangannya aja ada tanda hubungnya aja maaf sorry bedanya nanti pada tanda hubungnya ya kalau pada persamaan tadi tanda hubungnya adalah sama dengan kalau pada pertidak samaan nanti bedanya itu di tanda selain sama dengan kan kalian sudah pernah melihat seperti ini ya tanda seperti ini atau seperti ini ini lebih dari ya ada yang kurang dari atau kurang dari sama dengan gitu ya jadi tenang aja langkah-langkahnya itu sama plek ya dengan persamaan tadi hanya catatan satu ya satu catatan untuk pertidak samaan ada perubahan tanda jika semua ruas dikali min 1 atau saat akhir saat akhir koefisien x adalah min atau negatif yuk supaya semakin paham kita aplikasikan ke soal saja nah soal nomor 1 min 3x dikurangi 5 lebih dari 2 kali 2 dikurangi x nah tadi langkahnya selesaikan dulu yang ada di dalam kurung ini ada kurungnya oke kita selesaikan dulu sama-sama ya min 3x dikurangi 5 lebih dari 2 kali 2 4 dikurangi 2x nah kemudian kelompokkan atau pindahkan variable ya disini ada min 3x disini 2 min 2x kita pindah ke sisi kanan sisi kiri menjadi positif ya 2x lebih dari 4 disini 4 terus 5 nya ini negatif kita pindah ke sisi kanan menjadi positif nah sudah min 3 ditambah 2 berarti min 1 min 1x lebih dari 9 ya kemudian nah disini maksudnya itu maksudnya itu untuk ini ya disaat koefisiennya adalah negatif nih koefisiennya adalah negatif maka ada perubahan tanda nah disini ada perubahan tanda ada perubahan tanda ya maksudnya begini anak-anak koefisien maaf variabel itu nanti gak boleh negatif ya tetapi harus positif nah ini kita apa namanya kita ubah ke positif disini positif ya lalu tandanya berubah ya atau berbalik asalnya lebih dari menjadi kurang dari terus disini negatif 9 negatifnya pindah ke sisi kanan negatifnya pindah ke sisi kanan karena 9 dibagi main 1 kan main 9 dan tanda hubungnya ada perubahan menjadi dibalik ya gitu ya lalu gimana nih bentuk grafiknya x kurang dari main 9 disini kita buat garis bilangan kita buat garis bilangan disini misalnya ada main 10 ada main 9 main 8 main 7 main 6 dan seterusnya ya nah kalian tau ya antara apa ada sama dengannya dengan tidak ada sama dengannya nah nanti bedanya di gambar grafiknya anak-anak disini tidak ada sama dengannya ya jadi x kurang dari main 9 x kurang dari main 9 bilangan yang kurang dari main 9 itu berapa kalian harus paham ya berapa nih apakah mulai dari main 8 main 7 main 6 ataukah main 9 main 10 main 11 dan seterusnya ke kiri ya berarti ini kita letakkan dulu bilangannya atau bulatannya nah kalau disini tidak ada tanda sama dengannya disini bulatannya bolong ya atau berlubang nah tinggal kita panahnya mau ke kanan apa ke kiri nih mintanya kan kurang dari main 9 berarti ke kiri nah ke kiri ini kita arsir nah gitu ya jadi bulatannya itu kosong atau bolong ya lalu kita latihan soal yang kedua biar lebih lancar ya lancar ya kita selesakan dulu di dalam kurungnya oke berapa nih 3x ditambah 15 ya oke yuk pelan-pelan nah tandanya lebih dari sama dengan ini 2x ditambah 4 ditambah 8 nah ini 3x ditambah 15 lebih dari sama dengan 2x ditambah 12 4 tambah 8 sama dengan 12 ya ya sekarang kita pindahkan ke sisi yang beda-beda disini 2x disini dikurangi 2x nah 12 disini menjadi negatif 15 3x dikurangi 2x 1x lebih dari sama dengan main 3 nah x lebih dari main 3 sekarang kita buat grafiknya x lebih dari main 3 berarti garis bilangannya lebih dari main 3 berarti berapa ini ya yuk kita kita cari dulu ini main 3 main 3 terus ke sana main 2 main 1 0 1 2 disini main 4 main 5 main 6 nah betul ya sekarang bulatannya dulu kita letakkan di main 3 nah disini ada sama dengannya nih anak-anak ya berarti bulatannya penuh nah beda ya yang satu bolong yang satu penuh karena apa ada tanda sama dengannya sekarang panahnya kemana ke kiri apa ke kanan lebih dari main 3 berarti ke kanan oke nah kita arsir sekarang nah paham ya paham ya sekarang kita kasih contoh lagi besari kasih contoh lagi soal yang ketiga nih soal yang ketiga biar kalian semakin pinter ya soal yang ketiga 3x kali 2x dikurangi 5 dikurangi 1 kurang dari 2x 3x tambah 4 ditambah 4 5 ya soal yang ketiga waduh panjangnya ya wah gak masalah gak masalah kita jangan panik ya soalnya masih gampang nih ya kita kerjakan bareng-bareng ya kita belajar sama-sama oke sekarang kita selesakan dulu yang ada di dalam kurang itu nomor 1 ya 3x kali 2x 6x kuadrat 3x kali minimum min 15x dikurangi 1 tandanya ini ya 2x kali 3x 6x kuadrat 2x kali 4 plus 8x ditambah 45 nah sekarang kita gabungkan ya kita pindah-pindahkan sesuai dengan golongannya golongan ya disini ada 6x kuadrat ini 6x yang di sisi kanan kita pindah ke sisi kiri menjadi negatif ya 6x kuadrat terus disini ada min 15x di sisi kanan 8x kita pindah ke sisi kiri menjadi negatif nah udah kurang dari ya ada lagi sekarang 45 nya 45 disini negatif 1 kita pindah ke sisi kanan menjadi positif 1 nah ini bisa kita corakkan 0 nah sekarang tinggal min 15 min 8 min 15 min 8 berapa tuh min 23x kurang dari 46 nah min 23x kurang dari 46 nah seperti besar dibilang tadi variable itu gak boleh negatif ya kalau disini itu hasil penyelesaiannya itu harus positif ya x nya itu gak boleh ada min di depannya ya tapi harus positif x disini nah ada perubahan tanda ya jika saat akhir koefisien x adalah negatif nah disini tandanya berubah nih nah jadi 46 dibagi min 23 x lebih dari min 2 x lebih dari min 2 oke sekarang kita gambar ke garis bilangan kita taruh disini min 2 min 2 min 1 0 1 2 min 3 min 4 min 5 nah kita letakkan bulatannya dulu di angka 2 ada tanda sama dengannya gak disini gak ada berarti bolong ya bulatannya bolong tidak penuh seperti ini ya sekarang panahnya ke kiri apa ke kanan x lebih dari min 2 oh berarti ke kanan nah oke kita arsir bisa ya untuk soal yang ke 3 soal yang ke 4 nih beda lagi modelnya nih soal yang ke 4 soal yang ke 4 ibu sari kasih mengenai 2 x min 3 per 4 lebih dari 3 x min 4 per 5 di tanda 1 nah bentuknya apa tuh iya pecahan dalam bentuk pertidak samaan dalam bentuk pecahan tuh ya nah kalau tadi kalian bisa ya yang di yang di persamaan sudah paham mengenai pecahan penyelesaian pecahan sama intinya sama kita mau menghilangkan penyebutnya ya disini kebetulan penyebutnya 4 dengan 5 bisa kita hilangkan dengan dikalikan berapa tuh 20 ya kita kalikan dengan 20 kita kalikan dengan 20 nih saya kasih speed daging ya kita kalikan 20 kita kalikan 20 nah sekarang nih 20 bagi 4 berapa 5 5 kali 2 x dikurangi 3 lebih dari 20 bagi 5 berapa 4 kali 3 x dikurangi 4 ditambah 20 kali 1 20 nah kalau semua dikalikan 20 ini jangan lupa dikali 20 ya karena itu sudah berdiri sendiri maka juga harus dikalikan 20 sekarang kita selesakan dulu yang ada di dalam kurung 5 kali 2 x 10 x dikurangi 15 ya lebih dari 12 x dikurangi 16 ditambah 20 ya sekarang 10 x dikurangi 15 lebih dari 12 x ditambah 4 ya nah sekarang nih 12 x kita geser atau kita pindah ke sisi kiri 10 x dikurangi 12 x lebih dari 4 ditambah 15 ya 10 dikurangi 12 min 2 x lebih dari 19 ya lebih dari 19 nah sekarang x ya tandanya berubah kurang dari 19 dibagi min 2 2 berapa tuh x kurang dari min berapa nih 9 9 setengah ya 9 setengah ya jadi kalau dibuat garis bilangan x kurang dari min 9 setengah di sini min 9 5 disini ada min 10 min 11 min 12 disini ada min 9 min 8 min 7 nah bulatannya di 9 saya kanan nah bolong ya karena tidak ada sama dengannya sekarang panahnya ke kiri ke kanan ke kiri kita asin oke saya untuk soal per tidak samaan tentang pecahan oh besarnya masih punya satu nih soal pecahan oke yuk terus ya kita latihan terus soal nomor 5 2x tambah 1 per 3x tambah 8 kurang dari sama dengan 2x men 2 per 3x men 2 nah bentuknya beda lagi ya variasi soalnya tapi gak apa-apa tapi intinya sama cara menyelesaikannya ini bisa kita kali silang ya bisa kita kali silang seperti tadi disini ini ini pindah kesini ini pindah kesana ya nah disini 2x tambah 1 kali 3x men 2 kurang dari sama dengan 2x men 2 kali 3x plus 8 nah sekarang kita kurang kurangnya ya 2x kali 3x 6x kuadrat 2x kali min 2 min 4x 1 kali 3x 3x 1 kali min 2 min 2 kurang dari sama dengan disini 6x kuadrat 2x 2x kali 8 16x min 2 kali 3x min 6x min 2 kali 8 16 oke sekarang sekarang kita bisa ringkas ya 6x kuadrat min 4 tambah 3 berapa nih min 1 x dikurangi 2 kurang dari sama dengan min 6x kuadrat 16 dikurangi 6 berapa 10x plus 16 oke sekarang sudah semakin main pendek ya semakin ringkas kita kelompokkan seperti tadi 6x kuadrat disini dikurangi 6x kuadrat min 1x min 10x kurang dari sama dengan 16 ditambah 2 habis 0 ya tinggal min 1x min 10x berarti min 11x kurang dari sama dengan 18 ya tidak ada yang kelewatan ya ya sudah betul berarti disini x tandanya berubah karena disini ada negatif berarti 18 per min 11 seperti itu ya semakin mengerti ya tentang penyelesaian dari pertidak samaan sekarang kita masukkan ke soal cerita mengenai pertidak samaan tadi soal cerita tentang persamaan sekarang soal cerita tentang pertidak samaan ya disini saya harus lagi nanti kalau belum paham tolong diulang-ulang sampai paham ya diulang lagi diulang lagi soal cerita ya tadi soal keberapa ya ini 6 ya banyak uang duri dikurangi 16.000 lebih eri 2 kali banyak uang meri jika banyak uang duri 34.000 kemungkinan banyak uang meri adalah nah soal terakhir tentang soal cerita banyaknya uang duri dikurangi 16.000 lebih dari 2 kali banyaknya uang meri jika banyaknya uang duri 34.000 berapa kemungkinan banyaknya uang meri nah seperti tadi kita buat apa nih kita bikin permisalan ya kita bikin permisalan kita sudah baca soalnya dengan sesama kita langkah kedua yaitu permisalan kita misalkan aja uang meri itu x uang meri sama dengan x ya oh maaf 2x ya 2x lalu persamaannya uang 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 dikurangi 16.000 uang dori 34.000 ya berarti 34.000 dikurangi 16.000 lebih dari 2x 34.000 kurangi 16 berapa ya 18.000 lebih dari 2x berarti 9.000 9.000 lebih dari x atau kita balik ya x kan sama aja bacanya ya x itu kurang dari 9.000 disini juga bacanya sama x kurang dari 9.000 9.000 itu lebih dari x 9.000 juga lebih dari x ya jadi artinya artinya uang meri ya uang meri kemungkinan adalah 8.000 ya kemungkinan 8.000 ya jadi seperti itu oh maaf ini nah sekian dulu penjelasan busari mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier satu variable tentang kalimat terbuka kalimat tertutup penyelesaian dan soal cerita seperti biasanya nanti ada tugas dari busari yang bisa kalian kerjakan melalui google form dan soalnya bisa nanti bisa diambilkan dari LKS atau buku lain ya oke selamat belajar selamat beristirahat selalu jaga kesehatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati